Halo Halo teman-teman lagi dengan YouTube.com kali ini saya berada di IMS tempatnya di bootnya Honda nah di bootnya Honda ini terpampang satu motor balapnya pepsom Honda yaitu RC yang kini tidak dipakai oleh markes-markes yaitu ya sekarang kandung balapnya udah tetap mempertahankan si Juan Mir nomor 36 ini kemudian pengganti markes adalah si lupa kemarini adiknya Valentina ini dia nah di dua pembalap VRC jatuh Johan Mir dan Ruka Marini untuk di tahun 2024 ini Repsol Honda baru saja merilis livery terbarunya yang mau di untuk balapan motor 2024 di motocv tentunya dengan livery yang bener-bener grass kalau dulu warnanya itu lebih ke dominan merah putih sama kas oranye Repsol nah untuk di tahun 2024 ini sekarang berubah bahkan di posisi Repsolnya pun kini juga berubah kalau dulu sebelum yang di tahun 2023 Repsolnya ada di tengah sini nah sekarang berganti Honda di atas Repsol di bawah Repsolnya semakin mengecil dan warna dominasi merah putih merah putih sama oranye berubah sekarang nah ini dia ini adalah livery terbaru dari motornya HRC untuk 2024 kalau melihat livery terbaru ini Yap ini ada warna yang dulunya lebih ke terang banget sekarang agak sepagak eh gelap ya karena ada ada warna biru di sini birunya pun warna biru-biru gelap Oke kalau melihat ini sebenarnya kalau dari yang motor yang dipajang di IMS ini adalah motor kalau nggak salah ini motor musim tahun 2022 kalau nggak salah nih ya kalau nggak 2002 2000 ya kalau nggak salah ini tahun musim yang 2022 di motornya nih cuman apa namanya liverynya coraknya itu diganti yang 2024 kalau untuk yang 2024 ini tidak seperti ini kalau yang 2024 ini kalau ini kan melengkung ya melengkung nah kalau yang 2024 ini agak menyudut agak menyudut agak menyudut kemudian di bagian apa kelihatan juga kalau untuk ini yang versi lamanya nah ini bagian fairing kalau untuk 2024 di sini tuh hampir separuh sini ini fairingnya ketutup sampai ke bagian rangka-rangka separuh sini itu ketutup untuk yang versi 2024 ya kemudian di bagian kenalpotnya juga beda bagian kenalpotnya nah ini makanya ini adalah motor yang motor yang lama cuma sama Astra Honda motor Honda Indonesia itu diganti liverynya aja dengan sesuai corak 2024 melihat coraknya itu memang ini benar-benar fresh ya kita lihat di bagian depannya itu ada biru biru kemudian di sampingnya kelihatan merah putih kalau merah putih ini malah jadi kelihatan one-hotnya Indonesia Nah karena untuk one-hot satu hati itu tetap terpampang sebagai sponsor Repsol Honda nih dia ada di tengah disini sekarang nih ya kalau yang dulu di sini itu adalah warna kalau salah warna putih ya kalau yang versi 2023 sebelumnya yang biru ini adalah warna merah putih kemudian di bawahnya itu ada oranye nah sekarang di sini biru kemudian di bawah di sini ya Honda Honda gede HRC kemudian di paling bawah adalah Repsol paling kecil karena isunya gosipnya bahwa sebenarnya malah gosipnya Repsol akan hengkang di tahun ini seperti Red Bull nah ini nggak ada Red Bull nih sekarang karena Red Bull itu menyusul si Mark Marquez yang pindah ke Grace ini ya jadi yang motor di sini udah tidak kelihatan lagi Red Bull sebagai sponsor nya Honda MotoGP jadi kalau kelihatan di kenalpotnya kelihatan banget ini adalah kenalpot yang di musim lalu bukan untuk yang terbaru kemudian untuk yang versi 2024 juga belum kelihatan tuh ekor dinosaurusnya kalau yang versi 2024 ya kalau yang musim lalu kan udah ada tuh ekornya dari 2022 kemudian musim 2023 itu ada ekor dinosaurusnya nah untuk yang 2022 yang musim ini terbaru 2024 itu belum kelihatan ekornya untuk yang baru saja dirilis oleh HRC nah ini dia kemudian untuk yang di atas ini kan full merah semua kemudian ada orennya yang di bagian buntut pantat kalau melihat liverynya ini sih memang lebih keren ya kalau menurut saya mah lebih keren dibandingkan yang versi sebelumnya nah ini yang jadi pertanyaan nanti adalah Honda Indonesia itu kan biasanya merilis motor produk barunya entah misalnya di Vario kemudian di motor sportnya CBR 250 kemudian CBR 150 biasanya kan ada livery Repsolnya nah ini yang menjadi pertanyaan nanti seperti apa perubahan yang ada di CBR 250 dan CBR 150R yang diproduksi yang dijual oleh Honda nah pasti akan menentukan perubahan livery tersebut ini dia kalau yang ini yang dipajangin adalah nomor 36 punya si Johan Mir mantap sih ya nih kalau ngeliat langsung motor 1000cc yang dipakai buat balapan di MotoGP ini emang sadis mantep-mantep Oh iya untuk yang sebelumnya rena untuk yang musim ini juga sekarang ketambahan ini nih Renewable Full dari Repsol ya ini apa semacam BBM jenis baru dari Repsol Oke ini adalah livery terbaru motor MotoGP nya dari Honda untuk musim 2024 mantap sih nanti kalau pas ketemu yang versi motor terbaru juga nah nanti akan kita saya compare perbedaannya karena kalau ini sih motornya motor yang musim lalu cuman livery nya aja yang dirubah Oke cukup sekian melihat langsung livery terbaru dari motor punya si Johan Mir dan Luca Marini jelas you Terima kasih.